Terima kasih Dr. Andi Suwanda, spesialis bedah konsultan unikologi selaku moderator yang saya hormati dan saya takdimi para guru senior-senior teman-teman bedah yang bisa hadir di webinar kali ini. Beban saya sudah terkurangi banyak. Terima kasih banyak sekali Dr. Asdi, sudah banyak menjelaskan sebagian yang ingin saya jelaskan. Saya akan banyak fokus ke bagaimana kita memutuskan atau memilih mau random atau mau medical pada kasus-kasus yang mungkin critical di tepi mata, di bibir dan sebagainya. Sebelum nanti kita maraton beberapa kasus saya coba menyamakan persepsi tadi sudah disinggung bahwa prinsip pembedahan unikologi itu adalah radikalitas tidak bisa ditawar. Jadi R0 ya. Setelah kita angkat kankernya maka saya mengambil contoh skin cancer melanoma squamousel karsinoma basalioma dengan skin dengan margin yang sekian maka mau tidak mau akan meninggalkan defect dan konsekuensinya kita harus bisa memutuskan untuk menutup defect itu dengan cara apa sehingga muncullah suatu rekonstruksi surgery yang banyak dijelaskan oleh Dr. Aski tadi. Ini sudah dijelaskan juga saya akan fokus pada flag sesuai dengan materi yang saya bawakan. Jadi random pattern flap radical flap atau bahkan nanti free flap juga beberapa contoh kasus saja. Di flap tadi sudah dijelaskan dia suatu unit jaringan dimana yang paling penting adalah pembuluh darah masih intak di situ. Dia yang akan kita transfer ke recipient yang dibutuhkan ke defect yang ingin kita tutup. Dibeda dengan skin draft kalau flap prinsipnya pembuluh darah masih intak di dalamnya. Paling tidak ada tiga kelompok besar yang akan saya jelaskan untuk beberapa slide ke depan yaitu random flap medical flap dan sedikit free flap. jadi tadi ada 5C saya bahas yang berkaitan dengan flap berdasarkan sirkulasinya random flap dia tidak tidak ada nama pembuluh darahnya jadi dia random ada di subdermal makanya karena dia random di subdermal konsekuensinya ada keterbatasan jadi supply-nya lebarnya flap yang kita siapkan untuk menutup jangkauannya juga terbatas paling optimal 1 banding 1 ada yang masih toleransi 1 banding 2 tapi sudah mulai harus hati-hati ya ujungnya nah ini jadi kita fokus di aliran darah ini jadi yang dimaksud dengan aliran darah pada flap itu ini plexus ini di subdermal jadi kira-kira pada saat kita mau ngambil hasilnya itu yang donornya seperti ini jadi fasia tidak ikut otot juga tidak ikut jadi plexus pembuluh darah arteri ini yang kita transfer ke area resipien kemudian yang aksial sudah ada pembuluh darahnya dan bernama biasanya juga sesuai dengan nama aliran darahnya apa pembuluh darahnya LD flap delta pectoral flap dan sebagainya dia bisa lebih dalam bisa fasio cutaneous bahkan muskulus juga bisa disertakan disitu nah ini paling tidak ada tiga ini yang pertama axial pattern ini aliran darah jadi kulit intak tidak terputus sama sekali demikian juga pembuluh darahnya tapi kalau island island ini kulit sampai lapisan subkutan bisa putus tapi pembuluh darah tidak boleh putus nah kelebihannya ini nanti tensennya bisa berkurang dan jangkauan gerakannya juga lebih lebih jauh lagi dan yang paling jauh bisa ke tempat manapun yang ketiga ini free flap kira-kira nanti spesimennya seperti ini yang paling atas nomor satu kemudian ini island island ini putus disini sehingga kita bisa memobilisasi lebih jauh atau sebelum ke free flap perforator flap itu juga bisa lebih jauh lagi cuman bedanya kita harus melakukan diseksi disekting pembuluh darah sudah harus mulai menggunakan mikroskop loop lah paling tidak ini yang saya jelaskan tadi perforator flap penguasaan anatomi dituntut lebih karena kita mencari perforator itu bisa menggunakan proyeksi anatomi dari pembuluh darah yang dimaksud atau juga bisa mendeteksi dengan alat misalnya USG Doppler jadi sudah spesifik pembuluh darahnya misalnya nanti di bawah supraglavicular perforator flap jadi yang kita cari adalah arteri supraglavicular sampai kita diseksi kemudian kita bebaskan supaya bisa dimobilisasi kira-kira begini sampai bedanya bisa jelas bedanya kita diseksi pembuluh darah ini kita pelihara ini sudah dijelaskan juga sama Dr. Asdi paling tiga nanti slide ke depan saya akan berikan contoh-contoh ini lokal distant baik itu medical maupun pre-flat prinsipnya yang harus kita rencanakan sejak awal tension harus kita perhatikan harus minimal tension kemudian strukturnya terutama yang daerah-daerah kritikal ini di bibir di hidung di alis ini harus kita perhatikan garis kulit lanmak kemudian warna tekstur harus juga kita perhatikan kita butuh warna yang sama dan harus kita pertimbangkan juga menempatkan skar pasca operasi sebelum membuat desain harus kita pertimbangkan juga jadi goalnya paling tidak ada tiga variable ini yang harus kita perhatikan jadi kita harus bisa mengurangi tension dari flap yang akan kita pasang ke resipien dan mendistribusikannya jadi minta tolong tetangga kanan tetangga kiri misalnya dengan undermining jadi prinsipnya tensionnya itu ditanggung oleh sebelah-sebelahnya dan kita memanipulasi dokir jadi kerutan yang lebih panjang dengan yang lebih pendek itu akan menimbutkan tonjolan itu kita harus perhatikan juga nah ini kita mulai masuk ke desain untuk rotasian flap ini sebetulnya defeknya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan kita mendistribusikan ke tempat jauh biasanya ini kita pakai tempat-tempat yang pergerakannya terbatas misalnya scalp jadi kita harus luas mendistribusikan tensionnya dan perlu diperhatikan garis paling jauh dari donor itu hati-hati disitu sering terjadi nekrosis karena ini kan random random itu ada jarak maksimal daerah kepala misalnya masih bisa jauh ini yang dimaksud tadi dog ear manipulation nah ini saya kasih contoh ini di wajah di wajah ada defek maka yang harus kita perhatikan ini daerah-daerah kritikal kalau kita perhitungannya kurang pas bisa-bisa narik bibir target kita jangan sampai narik bibir ini jadi kita distribusikan beban luas segini ke sekitarnya kita buka undermine baru kita masukkan hasilnya lumayan bagus gak narik kalau minum sedotan gak bocor ini saya punya yang di kepala kebetulan pas tengah-tengah jadi mau dibuat rotation seperti desain yang tadi agak susah makanya ini seperti kincir angin ini pinwheel flap jadi pertama kita palang-palang itu vertikal dan horizontal kemudian bentuk yang melingkar supaya nanti beban tensionnya itu terbagi sampai ke sana memang kita undermine sampai ujung sana jadi akhirnya jadinya begini lubang sebesar ini tidak terlalu tension hati-hati juga di ujung ini jadi beban tension yang saya bilang tadi redistribution tension redistribution ini seperti ini oke lanjut berikutnya transposition flag ini tonggoan tidak terlalu jauh diputer sedikit aja cuman ada maksimalnya 90 derajat muternya maksimal tidak boleh lebih kalau lebih kira-kira butuh muter lebih maka jangan pakai ini karena ada keterbatasan nanti nekuk di feedingnya nekuk dan hati-hati panjangnya ini diukur juga panjang terjauh untuk mencapai titik terjauh ini contohnya defek ini basalioma di nasal kita puter hati-hati jangan sampai lebih dari 90 karena nanti manipulasi dokirnya bisa-bisa memutus ini memutus feedingnya karena ini random ini sederhana tapi bisa mengembalikan defek yang kita bikin ini ada lagi rhomboid prinsipnya sama dia rotational defek yang seperti ini ini yang harus kita perhatikan kulit ini sama dengan ini kemudian titik terjauh di sini harus bisa menjangkau ini jadi tinggal puter saja dan yang dikatakan tadi perhatikan scar pasca operasi ini usahakan scar nya itu ada di garis-garis kulit kita ini kurang ya ini melawan area kritikal juga lagi ini bibir kalau kita muternya kurang perhitungan bisa narik bibir sama ini prinsipnya tidak boleh muter lebih dari 90 derajat ini saya kasih tanda ini 90 derajat puternya setelah kita ada defek ini yang perlu ditekankan untuk melindungi supaya bibir ini tidak ketarik maka kita fiksasi di sini ini ada anak panah jadi kalau ini kita bikin tension di sini yang ini kendor tapi kalau kita lepas semua bisa-bisa tension yang di sini narik bibir jadi teknik penjahitan juga perlu diperhatikan jadi jahit dulu di sini ini longgar apa enggak kalau longgar bibir aman tidak ketarik dia hal-hal yang sederhana seperti ini kadang-kadang terpikirkan setelah jadi nah kalau kita butuh muter lebih dari 90 derajat maka ada island teknik jadi kulit sampai ke seputan bisa putus pembuluh darah jangan bahkan pembuluh darah itu kita kita bikin tunnel kita bikin tunnel dan isinya di situ sebagai pedikel sebagai pedikel nanti pedikel itu masuk di tunnel itu kalau ragu misalnya di bawah itu jaringan keras maka tunnel ini dibuka boleh ini bisa muter 180 derajat kalau lebih nanti kinking jangan sampai lebih nanti muter pembuluh darahnya flow-nya tidak bagus nah ini ini kasus basalioma dua kali residif yang pertama direkonstruksi dari daerah pipi sebelah kiri kemudian yang kedua dia direkonstruksi dengan medial forehead flap saya kebagian area pipi kanan tinggal area pipi kanan bagaimana bisa nutup ini ini saya coba teknik island tadi ini cuman tunnelnya saya putus tunnelnya jadi ini 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 saya saya sebetulnya tunnel ya kalau di desain yang tadi tapi ini saya buka kulitnya saya buka ini saya putar ke hidung 180 kurang hidung baru saya jahit saya perhitungkan kelonggaran dari tunnel yang saya putus itu menjepit tidak kira-kira ini hasilnya bagus ini prinsipnya sama kita bikin island flap tapi tidak perlu diputar kita putus semua kulit ini tapi kita harus yakin dari bawah ini kan kaya pembeluh darah arteri kecil-kecil dari sini jadi walaupun dia random dari bawah banyak kemudian ditarik ke sana ini lebih longgar daripada di sini tidak diputus daripada yang masih utuh jadi hasilnya ini tidak narik hidung sama sekali dan lumayan jauh nah ini juga teknik island kalau kita butuh menutup efek agak luas bisa pakai ini desain ini yang paling penting lebarnya ini harus sama dengan ini lebarnya yang kita minta bantuan kita sebetulnya minta bantuan tetangga tension yang kita bagi bareng-bareng dengan perhitungan efek ini minimal sama kemudian sudutnya ini 90 kalau pun tidak tercapai salah satu bisa geser nanti ada contohnya kalau ini tercapai ini 90 derajat ini punya teman saya dokter Alvian 90 derajat kemudian kita undermine ini putus putus ini undermine baru ditarik longgar ini longgar kalau kita mobilisasi dan supaya lebih tidak terlalu tension langsung jahit kulit bawahnya tidak usah dijahit tidak apa-apa kasih drain saja ini yang saya maksud kalau sudut 90 derajat tidak tercapai di sini tidak apa-apa nanti gesernya ke sana jadi seluas ini kita bisa minta bantuan karena di lateral itu sampai ke gluteus kulit kita ukur saja kita minta bantuan tetangga yang paling penting lagi undermine yang mau kita geser itu jangan terlalu dalam karena di situ vaskularisasinya nah berikutnya advancement yang klasik seperti ini aturan sama ini masuk random jadi 1 banding 1 paling aman ada yang masih toleransi 1 banding 2 oh tidak cukup minta yang bilateral atau yang model seperti bulan sabit tergantung sikon ini saya coba kasus ini skomus sel karsinoma di bibir ini ini sebetulnya teknik advancement aja bilateral dari sini dari kanan sama sama dari kiri kasih seperti ini hasilnya bagus memang mulut lebih kecil lingkar mulut lebih kecil tapi paling enggak dia bisa makan minum normal ini kiriman dokter Tabrani dari Aceh nah ini ini sebetulnya teknik advancement juga cuman dia modifikasi kita modifikasi agak luas supaya mencapai ininya feeding random arterinya tercapai ke sana nah ini sama hati-hati di daerah kritikal memang saya ambil contoh yang daerah kritikal yang kemungkinan narik ekstropion ya palpebra inferior nah ini dia bisa merem tapi kalau buka mulut agak ini ya ekstropion dikit nah ini kesalahan dikit kayak gini kadang mengganggu tidak apa-apa oke masuk ke pedikel pedikel seperti yang didilaskan di atas Dr. SD juga sudah menjelaskan maka nama pembuluh darahnya kadang menjadi nama flapnya yang paling penting dan perduain tidak boleh putus pembuluh darahnya jadi dia tetap melekat pedikel itu sampai disampaikan ke ini ke resipiennya itu bedanya dengan free flap bedanya kalau free flap ini putus bisa nanti sambung lagi kalau pedikel tidak boleh putus nah ini kita kan sering pakai latissimus dorsi untuk rekonstruksi payudara tahun berapa tadi Dr. SD menjelaskan dia juga bisa kita mobilisir untuk sampai ke area kepala ini ada dermatofibrosarkum protuberan mobile ini kita eksisi luas susah mencari nutup defeknya lumayan luas yang paling dekat pedikel bisa jauh sampai bawah sampai sias kita ambil saja ke sini kita slow botkan masukkan akhirnya hasilnya kayak gini nutup defek ada lagi ini squamous cell karsinoma di daerah parotis juga bisa pakai latissimus dorsi jadi kalau kita familiar dengan salah satu atau beberapa teknik flap yaudah pakai saja itu defek seluas ini bisa kita tutup dari jarak jauh karena pedikelnya memang sepanjang latissimus dorsi maskel tetap latissimus dorsi hasilnya bagus tidak terlalu tension nah ini daerah kritikal juga ini kalau kita salah memilih jenis flap misalnya diputar dari bawah atau advancement itu bisa narik palpebra inferior makanya ini saya pakai yang kendor nah ini saya pakai pedikel dari cochlear superior ini dia kendor kita bisa ukur kita bisa ukur sehingga kalau kita potong dia buka mata bagus tutup mata juga bagus tidak mengganggu ini ini teknik-teknik pemilihan ini juga selain parpebra inferior kena superior juga kena ini bahasa lioma residif kita harus betul-betul ini apa kalau kita skin graph di sini bisa-bisa narik ya tension akhirnya pakai pedikel lateral forehead flap dengan sedikit ini kita modifikasi untuk nutup yang di sini nah ini jadi tidak apa-apa kita yang di forehead kita skin graph tapi dia bisa buka mata dengan baik menutup mata juga sempurna saya lanjutkan ini delto pectoral flap jadi tadi sudah disampaikan dokter Asdi performa tes dari mamari interna sampai ke pipi ini bisa jadi semakin kita menguasai rekonstruksi maka untuk melakukan eksisi yang radikal itu tidak usah terlalu mikir tidak ada tawar-menawar soalnya di prinsip di atas kalau kita radikal ya kita tutup semakin kita mampu merekonstruksi step ladder itu semakin ke atas rumah sakit kita mampu menutup maka radikal ini radikalitas operasi kita semakin ini semakin radikal kadang-kadang kita guyon kalau yang nutup bedah plastik kita sikat saja begitu kita sendiri yang menutup masih tawar-menawar tidak boleh nah ini perforator bedanya kalau perforator itu kita harus dissecting arteri sampai ke pangkalnya nah ini kita harus mulai pakai alat karena kalau mata telanjang sering kena gunting atau malah kena medan elektrokauter kita alhamdulillah Allah itu menciptakan banyak ternyata tempat-tempat yang bisa kita jadikan donor perforator perforator nah ini bisa proyeksi anatomi bisa juga dibantu dengan doppler doppler USG eh apa vascular doppler semakin tinggi frekuensi yang kita punya dari alat itu semakin dalam dia bisa mendeteksi ada beberapa contoh ini misalnya medial ini sering kita jumpai kita harus ini melanoma ini melanoma minimal kan 2 cm ya ke seluruh dimensi termasuk ke bawah sehingga kalau kita ambil dan kita skin graph dekok sini pincang dia maka kita butuh pedal bantalan nah secara anatomi kita punya disitu ada lateral ada medial lantar arteri yang bisa kita cari itu ini saya kasih silang ini ini saya belum punya ini doppler dulu saya silang aja di atasnya ini supaya hati-hati kemudian eksisi sampai otot karena letaknya dia ada di sela-sela 2 otot nah ini setelah kita bisa diseksi arteri lantaris media ini maka ini bisa diputer sampai 180 kita puter sehingga bisa menjadi padding-nya ini saya ada videonya tapi nanti aja nanti terakhir muternya ini saya ada bisa netel videonya tapi paling tidak ini bantalan kalkanius tetap ada yang yang dekok di tengah-tengah tidak masalah setelah kontrol satu minggu bagus ini karena kita yakin perforatornya kita diseksi afu kelihatan kemudian ada lagi supraglavicular arteri perforator nah ini dia secara anatomis dia ada di segitiga antara ini venagugularis eksternal kemudian clavicula dia ada disini cabang dari arteri transversa cervical transversa ada disitu nah ini pasien saya tahun 18 ini sebetulnya squamous infiltrasi ke tulang kepala join dengan bedah saraf kita eksisi kemudian di di apa trepanasi juga diangkat juga tulang poscal varianya kita diseksi leher kita tutup dengan ini kita tutup dengan spraglavicular arteri perforator kita diseksi sampai ini sampai ketemu kemudian kita bisa puter island teknik island tadi kita bisa puter nutup ini hasilnya bagus dua tahun kemudian ini di Malang kebetulan saya kerjakan waktu trainee dua tahun kemudian adik kelas saya ketemu di foto bagus ini masih hidup nah ini ada lagi submental arteri perforator jadi problem kita ingin ngambil squamous cell karsinoma di lidah lidah kalau kita seperti ini tidak kita rekonstruksi dia tidak bisa menelan sehingga kita ambil submental arteri ini cabang dari arteri fasialis kita diseksi mulai dari sana sampai kita afu ini ini dua bulan ini jadi yang awalnya kulit yang awalnya kulit yang awalnya kulit ini sudah jadi lidah sudah berubah kulitnya kemudian saya singgung dikit free flap ini ternyata mulai tahun 60-70an sudah pertama kali dilakukan sementara di kita tidak semua pusat rekonstruksi mikrosurgery Indonesia itu di dermais sakit dermais saya mencoba nyoba beberapa kali melakukan sama teman-teman keuntungannya bisa satu tahap dan donornya itu banyak pilihannya karena kita membeluh darah dimanapun nanti kita sambung ke resipiannya dan volumenya juga bisa kita tentukan mau banyak kalau banyak di tempat yang banyak volumen dan bisa optimal yang kita dapatkan vaskularisasinya karena kita bisa milih resipian dan donornya kita bisa milih dan defeknya itu bisa kita sembunyikan tapi ini butuh waktu lama butuh keahlian tidak hanya operator tapi tim tidak hanya tim tapi juga fasilitas kemudian resiko tidak jadi juga tinggi kemudian kadang-kadang juga resipiannya pembeluh darahnya tidak bagus dan tempat donornya bisa bisa jelek juga kalau kita misalnya di foram itu banyak morbiditasnya juga ini yang pernah saya coba ini kan sebetulnya kita seperti yang disampaikan dektrasdi tadi mulai kulit sampai tulang bisa kita rekonstruksi dengan free flat jadi ini tibialis anterior cabangnya peroneus dia ke ulna eh apa dia ulna kemudian ada perforatornya sampai ke kulit nah ini kita ambil sebagai donor kita masukkan ini pasien ameloblastum usia 40-an kita sambung ke arteri fasialis tulangnya kita menutup defek dengan faskularisasi faskularize tapi ini tim kami gagal hari kelima hari keempat apa hari kelima infeksi akhirnya debris demand debris demand dibuang kulitnya dibuang tulangnya tetap dipertahankan siapa tahu ada neovaskularisasi atau diabsorpsi kalau memang tidak hidup tinggal plat ini satu lagi yang saya lakukan ini di di sumenop ini di rumah sakit tipe C bisa melakukan ini dengan bantuan 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 dari tim ini ada dokter Fidi staf dari Sutomo minta bantuan saya terus join dengan bedah umum yang ada di sumenop karena kalau sendirian capek sendirian 10 jam ini jadi ini kasus basalioma residif 2 tahun yang lalu sudah dilakukan rekonstruksi dengan rotasional dari cervical dan residif residif dan ternyata infiltrasi ke maksila kita harus melakukan maksilaktomi kemudian kita tutup defeknya dengan ALT lateral tight free flap ini kita sambung ini pengalaman seperti yang dokter Asdi bilang tadi bahwa adjustment itu timbul dari experience experience yang bagus kadang-kadang harus keluar dari keputusan yang kurang bagus tapi ya ini sebetulnya agak ekstrim usia 70-an sampai sekarang ini barusan minggu kemarin saya masih deg-degan hidup apa tidak pasiennya belum pulang terima kasih ini sama Fidi terima kasih saudara moderator Rekutal Andik Suwanda saya kembalikan saluran pada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati